Memang isyanya lebih lama bu ya Hari-hari ini Baik Apa yang kita pelajari di belajaran ke-7 Ada lumayan banyak ya Walaupun disini ya tidak ada pembagian Pelajaran 7 yang pertama adalah Memuanaskan fa'il dan tanda-tandanya Ini hanya meroja'a fa'il bu ya Jadi sebenarnya kita sudah belajar fa'il Di pelajaran ke-5 bu ya Ke-5 secara detail Fa'il itu ada yang Ismundohir, ada yang domirun baris Dan satu lagi apa bu? Domirun mustatil Ya yang dimaksud disini adalah fa'il yang domirun baris bu ya Domirun baris Jadi bisa dimuanaskan Misalkan tam jadi tu Eh apa Tam jadi ti Kemudian tum menjadi apa bu? Tun Tunna Jadi yang dimaksud pelajaran ke-7 disini ya Demir Baris Yang mana dia mudakat jadi mu'ana Kemudian yang kedua Itu ada pembahasan iltika usah kineng Apa yang dimaksud dengan iltika usah kineng ini? Bertemunya dua sukun Nah bertemunya dua sukun Jadi kalau ada sukun ketemu sukun Atau biasanya nggak sukun secara langsung bu ya Tapi sukun ketemu al Yang sering kita contohkan Dan sering dipraktekan di dalam buku Durusulugoh Itu biasanya sukun ketemu al Ya entah al-komariah Atau al-shamsiyah Nah disini Kita ada perubahan tiga bu ya Sukun menjadi fathah Sukun menjadi kasrah Dan sukun menjadi apa bu? Dom Dom Nah yang kita pelajari Jadi kebanyakan sukun menjadi apa bu? Antara tiga ini Pasrah Kasrah Nah kasrah sebenarnya bu ya Tapi yang kita pelajari Dicontohkan hanya ada dua ya Yaitu tak sukun Yaitu dahabat Di alam antutaknif Menjadi dahabati Kemudian satu lagi yang man Ya man menjadi apa bu? Mah Mani Man menjadi mani Mani Nah itu yang dicontohkan Di dalam kitab Durusulugoh Akan tetapi Sebenarnya di luar itu Banyak sekali bu Entah Domir Maksudnya Di Kata kerja amat Nanti kalau kita ketemu ya Nanti di semester depan Insya Allah Atau kata kerja yang lainnya Kata kerja Larangan Misalkan Masih banyak lagi bu ya Jadi sukun bisa menjadi kasrah Itu yang paling banyak Jadi yang kita ketahui Di pelajaran ke tujuh Itu contohnya ada berapa bu? Hanya ada dua Dua Tak sukun Alam antutaknif Sama Apa lagi bu? Satu lagi apa? Man Ya Man Kemudian Untuk perubahan selanjutnya Ada Sukun berubah menjadi domah Ketika apa itu bu? Yang dipelajari Di pelajaran ke tujuh ini Sukun menjadi Lommah Jika domir Yang diakhiri sukun Enam Domir Sohei Entah domir Hum Atau ada tum Ada domir Apa lagi? Kum Apa lagi bu? Selain kum 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 Tum Ada tiga mungkin ya Tiga Kalau mungkin ibu imam Memangkan lagi silahkan Jadi tiga ini Dia berubah menjadi dom Dommah Kemudian yang ketiga Yaitu dom Sukun berubah menjadi Fathah Ini paling sedikit bu ya Ketika apa saja bu? Setelahnya Kastro Fathah Kalau Kastro Sudah Kastro sudah Sukun Berubah menjadi Fathah Yaitu apa? Min ya Min ketemu Al Menjadi Minal Min ketemu Al ya Ada lagi gak bu? Contoh selain itu Itu paling sedikit ya Sukun berubah menjadi Fathah Iya Ada yang menemukan lain Selain Tuhan Tuhmin? Mani Ah Mani kan Sukun berubah menjadi Kasrah Mani Gimana? Mina ya Paling sering adalah Mina Ya Yang lain Kayaknya belum menemukan Ya di kitab Tuhmin Cukun menjadi Fathah Iya belum Kemudian selanjutnya Kita belajarkan Kana Nah karena ini Kaedahnya sama dengan Nawabu Dengan Lai Laisa Kalau ibu-ibu Belajar Nah bu Itu yang ditemukan Pertama kali adalah Patokannya adalah Kana Bukan Laisa Kana Derusuluga adalah Kitab yang memang Yang dicantumkan Disini Lebih sering dipakai Antara Kana dengan Laisa Itu adalah Lebih sering Laisa Daripada Kana Apa kaedahnya Kana bu? Kalau sama dengan Laisa Masalah Lampau Oh kaedahnya bu Ini bukan Masalah arti Kaedahnya dulu Memarfukkan isam Memarfukkan isam Kemudian Memansubkan Akan tetapi Yang kita temukan Di dalam kitab ini Masuknya Tidak ada yang kelihatan Bu Sebabnya apa bu? Masuknya Tidak ada yang kelihatan Sebabnya apa? Ada yang kelihatan Ada yang kelihatan Khobannya 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 Berupa Keterangan Tempat Nah itu yang paling sering Dicontokkan di kitab ini Atau di pelajaran Tujuh ini Gitu bu ya Misalkan apa? Mana yang mancub bu? Kelihatan gak bu? Enggak Enggak kelihatan kan? Jadi Khobannya 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 Jadi disini Sebenarnya mancub Tapi karena ada Harfujar Jadi Mancubnya Tidak kelihatan Tidak kelihatan Sama sekali Itu Intinya Keterangan tempat bu ya Intinya adalah Keterangan Tempat Nah Selanjutnya Keterangan tempat ya Oh iya Tadi artinya adalah Untuk menunjukkan Apa? Masalah Lampau Jadi karena Mohamad dan Khilfas Artinya apa? Tadi Mohamad Di dalam kelas Di dalam kelas Ini yang sering Dicontokkan bu ya Walaupun memang Pada kekatnya Khobannya itu Harus mansuk Contohnya apa? Misalkan Karena Atau Libu Kanetolibu Jalisan Apa artinya? Kanetolibu Jalisan Pelajar Tadinya Duduk Pelajar Pelajar itu Tadinya Duduk Gitu bu ya Jadi disini Bisa Diketahui Khobannya mana Khobannya yaitu apa? Jalisan Udah kelihatan Mansuknya Gitu kan bu Jadi disini Ini adalah Contoh di luar Pelajaran tujuh Di luar Pelajaran tujuh Jadi kalau Contoh di dalam Pelajaran tujuh itu Hampir semuanya Bahkan semuanya Itu Katerangan Tempat Selanjutnya Pembahasannya Yaitu Tum Al-Fa'il Yang mana Tum ini adalah Domir apa bu? Domir Bariz Disini Sebagai apa? Fa Fa'il Yaitu Kalau ditambah Dengan Domir Maka apa yang terjadi Tumnya apa yang terjadi Ditambahkan Wow Sohih Harus ditambahkan Wow Tum ditambah Menjadi Tumuhu Tum ditambahkan H Menjadi apa bu? Tumuhu Tum ditambahkan Misalkan Ni Domir Domir Objek saya bu ya Menjadi apa? Tumuhu Ni Contohnya apa? Misalkan Kalian memukulku Apa bu? Bahasa Kalian Memukulku Dorop 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 Tumuhu Ni Dorop Tomuh Ni Itu bu ya Dorop Tomuh Ni Itu bu ya Kalian Memukulku Dorop Tomuh Ni Nah ini adalah Pembahasan di Pelajaran Ketujuh Kemudian Yang terakhir Du Idakan Anaktan Nah ini mudah Anaktik aja bisa bu ya Apa bu? Kaedahnya disini Kalau selamanya Du adalah ada Al Berarti setelah Du harus ada Al Ya kan? Kaedah di pelajaran Tujuh disini Kalau sebelumnya Tidak ada Al Berarti setelah Du juga Tidak ada Al Tapi tetap bu ya Setelah Du itu Harus apa bu? Mah Majrur Majrur Mudahun Ilai Harus itu bu Ya Aynatul Aynal Kitabul Aynal Kitabu Dul Gilafil Ahmari Gitu kan Itu pakai Al Dul Dul Gilafil Ahmari Pakai Kas Setelah Kenapa? Karena Kaedah Mamnu'un Nasarofnya Batal Dikana Kenapa bu Batal? Ada Al Sohe Ada Al Sini ada Pertanyaan Pelajaran Ketujuh Mudah Ya Jadi Du Berlaku Juga Zatu Kalau Zatu Sebelumnya Ada Al Berarti Setelah Zatu Harus Ada Al Cuman Kalau Setelah Zatu Itu Harus Mah Majrur Kalau Sebelum Zatunya Nakiroh Tidak ada Al Berarti Setelah Zatu Juga Harus Nakiroh Tidak ada Al Cuman Harus Majrur Nah Ini Pelajaran Ketujuh Kita Langsung Ke Pelajaran Berapa 8 Ini Paling Sedikit Dan Hanya Membahas Tentang Domir Yang Sisa Sisa Sebenarnya Sudah Kita Bahas Domir Yang Sudah Kita Bahas Tapi Disini Lebih Fokus Lagi Disini Lebih Fokus Lagi Pelajaran Kedelapan Ada Dua Pembahasan Yaitu Tentang Domir Fail Yang Pertama Adalah Ba'adu Doma Erorof Ilmutas Lifi Lin Madin Nah Kebanyakan Disini Doma Erorof Ada Tum Tuna Kayaknya Mokotop Ya Nah Itunya Gitu Ya Itu Domir Mokotop Ada Tum Dijawab Nah Tum Dijawab Nah Itunya Gitu Kan Disini Domir Mutasila Maksudnya Doma Yang Bergabung Dengan Apa Dengan Kata Kerja Yang Mana Dia Sebagai Apa Objek Atau Subjek Kita Fokus Ke Sub Subjek Disini Kita Harus Fokus Domir Subjek Di Dalam Belajaran Kedelapan Ya Jadi Kalau Domir Mutasil Kalau Kita Hitung Ada Berapa Bu Masih Ingat Domir Mutasil Baris Menjadi Fa'il Yang Pertama Apa Tak Mutahari Mutaharika Yang Kedua Apa Wawul Wawul Jamaah Yang Ketiga Apa Nononis Wa Yang Terakhir Apa Na Alfa Ilin Mungkin Yang Kita Bahas Disini Atta Mutaharika Sama Na Alfa Ilin Yang Kita Fokus Kemudian Yang Kedua Doma Irurof Ilmustatiroti Lil Al Mustatirotu Afan Doma Irurof Ilmustatirotu Rifik Lim Madin Jadi Domer Domer Yang Bersembunyi Untuk Kata Kerja Mandi Hanya Ada Dua Domer Yang Bersembunyi Disini Yaitu Domer Apa Saja Bu Domer Hua Dan Hia Hia Sohih Domer Hua Dan Hia Domer Hua Dan Hia Sohih Domer Hua Dan Hia Contohnya Apa Bu Intinya Kalau Domer Mustatir Fa'ilnya Domer Mustatir Itu Disitu Harus Tidak Ada Fa'il Yang Ismond Do Do Hir Jadi Harus Bergantian Gak Mungkin Kalau Ada Ismond Do Hir Tapi Fa'ilnya Domer Mustatir Gak Mungkin Jadi Tidak Boleh Ketemu Antara Ismond Do Hir Dan Domer Mustatir Jadi Untuk Pelajaran Kedelapan Nah Yang Terakhir Merojaah Yang Terakhir Itu Pelajaran Kesebil Bagian Hamzah Apa Saja Yang Kita Pelajari Pelajaran Kesebilan Bagian Hamzah Hanya Ada Tiga Yaitu Apa Fi'lut Ta'ajub Apa Artinya Fi'lut Ta'ajub Artinya Dulu Baru Kekainah Kekaguman Atau Keheranan Ya Kekaguman Dan Keheranan Tapi Disini Yang Bagus Bagus Saja Berarti Kekaguman Saja Yaitu Kalimat Kekaguman Yang Mana Polanya Harus Seperti Ini Bu Ya Polanya Sudah Diatur Sebenarnya Ada Dua Pola Yang Ada Di Kaedah Akan Tetapi Kalau Di Al-Quran Itu Lebih Banyak Lagi Ini Artinya Kekaguman Di Al-Quran Yang Tidak Memenuhi Kaedah Tapi Disini Kaedah Hanya Satu Yang Dibahas Yaitu Apa Bu Polanya Apa Ma Af Alahu Harus Ada Ma Ini Kuncinya Ini Karena Ma Itu Sebagai Alat Ma Itu Sebagai Alat Untuk Menentukan Kalimatnya Sebagai Kalimat Kekaguman Atau Bukan Harus Ada Ma Kemudian Setelah Ma Itu Kata Kerja Af Ala Ya kan Kata Kerja Af Ala Kemudian Yang Terakhir Ada Objek Kalau Yang Kita Pelajari Objeknya Adalah Ismun Dohir Nanti Kalau Di Semester Depan Itu Objeknya Domirun Mus Domirun Barizun Yaitu Hu Sama Hu Atau Ha Nanti Akan Kita Bahas Di Semester Depan Jadi Intinya Yang Kita Belajari Ma Kata Kerja Af Ala Yang Diambil Dari Apa Bu Kata Si Kata Sifat Yang Diambil Dari Kata Sifat Dijadikan Af Ala Kemudian Yang Ketiga Adalah Objek Langsung Ke Objek Apakah Berpengaruh Kata Kerjanya Mudakar Teman Tidak Pengaruh Enggak Semuanya Tetap Harus Mudakar Pakai Mudakar Untuk yang Kedua Kita Contohkan Dulu Sebelum Masuk Ke Pembahasan Kedua Apa Contohnya Bu Misalkan Al Masjidu Kabirun Itu Familiar Contohnya Menjadi Coba Jadikan Kata Kekaguman Kalimat Kekaguman Al Masjidu Kabirun Jadinya Apa Ma Ma Akbarol Masjidah Ma Akbarol Masjidah Sohih Gitu ya Betapa Besarnya Masjid Itu Ma Akbarol Masjidah Kemudian Yang kedua Al Munada Al Mufradu Wal Mudofu Jadi Yang dipanggil Itu bisa yang Mufrad Bisa yang Mudof Dan Mudofun Ileh Kalau Kalau Yang Mufrad Itu Maksudnya Maksudnya Susunannya Bukan Idofah Jadi Mufrad Disitu Bukan Berarti Kata Tunggal Bukan Berarti Kata Tunggal Ingat Mufrad Disini Bukan Berarti Kata Tunggal Akan Tetapi Dia Susunannya Bukan Mudof Dan Mudofun Ilai Gitu Jadi Dia Susunannya Hanya Satu Kata Intinya Misalkan Apa Kita Manggil Seorang Siswa Ya Tolibu Kita Manggil Seorang Ustadz Gimana Bu Ya Ustadz Kaedah Dia Selalu Mabendin Al-Domi Dia Selalu Diakhiri Dom Dom Tanpa Tanwin Bu Ya Ingat Tanpa Tan Tanwin Harus Dom Saja Kita Manggil Muhammad Misalkan Menjadi Apa Bu Ya Muhammad Madu Ya Muhammad Madu Ini Kata Yang Mufrat Bu Ya Jadi Bukan Yang dimaksud Bukan Kata Tunggal Tapi Susunannya Yang Hanya Satu Kata Saja Jadi Bukan Susunan Mudof Dan Mudof Penilai Kita Kalau Manggil Parasiswa Gimana Ya Ini Termasuk Yang Mufrat Gitu Bu Ya Apa Bu Wahai Parasiswa Gimana Ya Tullab Sohey Ya Tullab Sohey Gitu Bu Ya Itu Termasuk Al-Munada Al-Mufrat Kenapa Ya Karena Susunannya Bukan Mudof Dan Mudofun Ilaih Walaupun Kata Tersebut Adalah Kata Jama Jama Gitu Bu Ya Bisa dipahami Disini Nah Misalkan Yang kata Mudof Gimana Nah Kalau Yang dipanggil Mudof Itu adalah Misalkan Kita Panggil Abdurrahman Abdurrahim Ya Kalau dipanggil Menjadi Apa Bu Ya Abda Harus Mansub Al-Fatih Mansubun Bil-Fatih Mansubun Bil-Fatih Dia Harus Mudofnya Saja Bu Ya Mudofnya Ini Harus Mansub Dengan Harakata Apa Bu Fat Fatha Ya Abdal Kalau Mudofun Ilaih Gimana Ya Wajib Mudofun Ilaih Wajib Apa Bu Majrur Mau Apapun Keadaan Mudof Kalau Mudofun Ilaih Itu Harus Majrur Gitu Ya Ya Abdal Rahmani Ya Abdallahi Misalkan Kita Manggil Guru Fikih Ya Mudah Risal Fikhi Gitu ya Ya Mudah Risal Fikhi Nah Sambil sini Ada pertanyaan Ya Silahkan Bu Kalau Bapaknya Muhammad Misalnya Makanya Abu Atau Biasanya Aba Oh Aba Tetap Aba Karena dia Mudof Ya Karena dia Mudof Maka Harus Mansup Tapi Khusus Kata Abun Dan Ahun Dia Mansup Dengan Alif Jadi Harus Ada Alif Ya Aba Mohamadin Ya Aba Yasirin Ini Khusus Kata Abun Dan Ahun Misalkan Kita Manggil Saudaranya Misalkan Saudaranya Yasir Ya Aho Yasirin Ya Aho Ya Aho Yasirin Wahai Saudaranya Yasirin Itu berlaku Kalau ada Ya Kalau ada Ya Oh Maksudnya Harfunidaknya Maksudnya Harfunidak Iya Soalnya Kalau di Indonesia Lumrahnya Biasanya Abu Anu Umu Anu Gak pake Katah Jadi yang betul Sebetulnya Di Indonesia Ya Kalau Ya kan Jadi yang betul Sebetulnya Pake Katah Kalau Menurut Kaida Bahasa Arab Gitu Kalau Bahasa Indonesia Kan Terserah Gak pake Kaida Bahasa Arab Wahai Abdullah Gitu Kalau Pengen Bahasa Arab Secara Menyeluruh Ya Harus Patah Ya Abdullah Ya Aku Ya Aku Ya Aku Mariam Ya Aba Ya Aba Muhammadin Gitu Kalau Ibu Ustaz Ya Umah Gitu Ya Umah Muhammadin Ya Kalau Ibu Pengen Manggil Pake Kaida Bahasa Arab Gak Misalkan Ini kan Sudah Familiar Umu Siapa Umu Siapa Umu Hamid Misalkan Wahai Umah Hamid Kok Jadi Umah Karena Masuk Kalau Nggak Ngerti Dia Nggak Nengok Ustaz Tapi Ada Temenku Umah Kok Dipanggil Nggak Umi Ya Kalau Ikut Kayada Masa Arab Gitu Harus Mansup Selanjutnya Dan Ketiga Yang Terakhir Abis Ini Kita Lanjut Kepembahasan Yang Baru Salim Apa Maksudnya Alamat Irab Jama' Mu'ana Salim Yaitu Tanda Apa Bu Tanda Irab Dari Jama' Mu'ana Salim Apa Maksudnya Jadi Kalau Semuanya Itu Kalau Irab Itu Adalah Yang Kita Ketau Bu Ada Tiga Malkuk Nya Itu Dengan Doma Terus Mansup Dengan Fath Kemudian Yang Terakhir Majrud Dengan Kasroh Akan Tetapi Bedanya Di Jama' Mu'ana Salim Itu Apa Kalau Di Jama' Mu'ana Salim Itu Dia Mansup Dengan Kasroh Otomatis Tanda Kasroh Itu Ada Dua Irab Yang Pertama Adalah Mansup Yang Kedua Majrud Misalkan Apa Ru'aitut Tolibati Bukan Ru'aitut Tolibata Tapi Ru'aitut Tolibati Saya telah melihat Parasis W Nah Tapi Kalau Gimana Ru'aitut Tolibata Atau Ru'aitut Tolibati Kalau Katanya Mufrod Yang Benar Kau'an Bu Tolibata Atau Tolibati Ru'aitut Tolibata Atau Tolibati 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 Kalau Mufrod Biar Kita Kembalikan Ke Hukum Asalnya Yaitu Kalau Mansup Harus Fathah Yaitu Ru'aitut Tolibata Itu Ya Ru'aitut Tolibata Kalau Kata Mu'anasnya Mufrod Ini kan Kita Membahas Jama'at Mu'anas Salim Saja Tidak Berlaku Untuk Yang Kata Mufrod Tidak Berlaku Kata Yang Mufrod Jadi Yang Berlaku Disini Adalah Hanya Jama'at Hanya Jama'at Ingat Hanya Jama'at Mu'anas Salim Kalau Dia itu Mansupnya Dengan Kas Tapi Sini Bisa Dipahami Nah Jadi Contohnya Apa Bu Tadi Ru'aitut Tolibati Ya Bukan Ru'aitut Tolibata Tapi Ru'aitut Tolibati Tapi Sini Kalau Tidak Ada Kita Lanjut Ke Pembahasan Yang Baru Itu Pelajaran Kesembilan Tambrin Kedelapan Bu Ya Kita Belum Sudah Dibuka Tambrin Delapan PR-nya Kemarin Sudah Belum Tambrin Berapa Ini Ma'ajimala Ma'aksana Tambrin Enam Misalnya Kebanyakan Sudah Yang Membahas Tentang Ma'ak Tentang Kalimat Ketagetan Sudah Dibuka Tambrin Kedelapan Haraman Berapa Ya Tambrin Delapan Haraman Berapa Bu 122 162 162 162 162 Oh Taip Iftahna Fesofatil Mi'ati Wal Faniyati Wasitin Halaman 162 Ini Dibanya Terus Habis Timunisasi Alhamdulillah Tapi Memang Kebanyakan Nabi Simunisasi Bagi itu Selalu Demam Bagus Itu Justru Tad Bereaksi Berarti Bagus Ada yang Pakai Demam Ada yang Alhamdulillah Baik Dari buka ya Kita bahas Sama-sama Disini Disini Membahas Jama'at Mu'ana Salim Sebenarnya Bu Ya Jama'at Mu'ana Salim Baru Kita Meroja Abadi Silahkan Diharuk Ati dulu Ta'am Ta'amal Ta'amal Amfilata Suma'ayyin Fima Yali Suma'ayyin Fima Yali Jama' Jama'al Jam'al Mu'anafis Salimi Suma'ayyin Fima Yali Jam'al Mu'anafis Salimi Wa'abit Wa'abit Afirahu Wa'abit Afirahu Artinya adalah Perhatikan Contoh-contoh Contoh-contoh Suma'ayyin Artinya adalah Kemudian Ayyin itu Tentukan Ayyin itu Tentukan Berikut ini Jama'at Mu'ana Salim Dan Harukati Akhirannya Dan Harukati Akhirannya Tapi disini Kita harus Merakati Semuanya Sampai sini Kita baca Yang Hamzah Berarti Disini Jama'at Mu'anafis Bukan Bukan Ya Nggak ada Yang kanan Ini Nggak ada Yang Jama'at Disini Berarti Seperti Biasa Ro'ay Itu Sayyaratan Nah Tapi Kalau Dijadikan Jama'at Ro'ay Itu Sayyaratin Kenapa Pakai Tanwin Ya Karena Dia Nakiroh Tidak ada Alnya Tidak ada Alnya Dia Nakiroh Dan Bukan Nama Orang Ro'ay Itu Sayyaratin Yang Mbak Sa'altul Mudir Rotat Tolibata Eh Sa'alat Sa'alat Sa'alatul Sa'alatil Mudirotu At Tolibata Sa'alatil Mudirotu Tolibata Ini Kata Tolibata Ini Kalau Mufrat Harus Mansup Dengan Fatah Bu Ya Tapi Ketika Dijadikan Jamak Maka Menjadi Sa'alatul Eh Sa'alatul Lagi Ya Allah Sa'alatil Mudirotu At Tolibati Nah Sa'alatil Mudirotu Tolibati Ketika Jamak Maka Dia Harus Menjadi Kasroh Ya Mansupnya Dengan Kasroh Tolibati Korotu Al Majalata Nah Disini Ketika Mufrat Majalata Mansupnya Dengan Fatah Seperti Biasa Tapi Ketika Jamak Korotul Majalati Gitu Bu Ya Nah Sekarang Kata Nomor Satu Silahkan Dikerjakan Bu Irna Coba Dibaca Dulu Nanti Tentukan Mana Yang Jamak Mu'ana Salim Yang mana Silahkan Dibaca Dulu Bu Irna Holakallahusyamsa Halo Bu Irna Ada Aduh Maaf Ini tadi Saya sudah baca Silahkan Dibaca Holakallahusyamsa Wal Komaro Wan Nujuma Wal Biharo Wal Arbo Wal Arbo Wasamawati Masya Allah Wasamawati ya Berarti Yang mana Yang Jamak Manasalim Asamawati Oh Sohi Sandi Asamawati Kemudian Nomor Dua Bu Assyria Fadhali Sa 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 Al Abu Sohi Sa Al Abu Al Al Abu Ab 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 Kemudian Bu Hini Nomor Tiga Kata Betul Kata Betul Kalau Engga Ada Yang Menunjukkan Dombir Apa Berarti Dia Kata Betul Kata betul Hazihil Kalimati Mana yang Kalimati Kalimati Terus selanjutnya Bu Nani Nama syarokan Bu Nani Bisa Ustaz Tau ya Pak Fadoli Ro'a itu Ato Atib Ba'a Atib Ba'a Atib Ba'a Wattobibati Wattobibati Mana yang jamaah Wattobibati Nama Sambibarokobik Nomor lima kita kerjakan sama-sama Gosalawaladu Sayarot 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 Sayarota Sayarota Berarti mana yang jamaah Wattobibati Ada gak Bu Tidak Tidak ada Jawabannya gak ada Jadi Jebakan nih Soal jebakan Nomor enam Gosalawaladu Sayarot Sayarota Sayaroti Berarti mana jamaah Wattobibati Sayaroti Saya Roti Asanti Barokobik Oh disini Masih salah Yang saya Ada yang mau screenshot Nomor lima Masih salah Nomor lima Jangan dikasih tanda Nomor lima Tidak usah Dikasih tanda Sama sekali Kenapa Screenshot Nanti nomor lima Dicoret aja Diganti Warna hitam lagi Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Sini ada pertanyaan Kalau gak ada Kita lanjut Nah disini Al wajib Silahkan Dikerjakan Di rumah Eh di rumah Di lain waktu Maksudnya Pak Di lain waktu ya Jadi disini Disuruh Mengharukati Disalin ulang Harukati yang lengkap Kemudian tentukan Mana yang Jamaat monasal Yang boleh dibuletin Boleh digarisbawahi Gitu bu ya Atau mau Ditandai dengan Bolpen yang Lain warna Boleh Intinya harus ditandai Bu ya Intinya harus ditandai Kalau gak ada Ya gak usah Gak ada Gitu Jangan dipaksakan Bu Oh ini kok Nomor sekian Kok gak ada Eh ditandai Yang Enggak Bukan Yang bukan Jamaat monasal Jadi kalau gak ada Tetap Dianggap Tidak ada Gak usah Dikasih Tanda Gitu bu ya Terus Kita langsung Menuju Pembahasan yang Mbak Sebelum menuju Yang Mbak Ada pertanyaan disini Kalau misalnya Ustaz Kalau misalnya Kita Kita mau Lebih mudah Nyarinya Terus kita pakai Tek marbutoh Itu bukan Jamaat salim Itu bisa gak Semuanya berlaku gak Intinya harus Ada alif Dan tak Maksud Habuk Udah Itu berlaku Ini kan disini Yang Yang tek marbutoh Cuma nomor 5 aja Lainnya Pakai tak Bisa gak Itu jadi patokan Ada yang gak ada Tanya itu Berarti gak Bukan Jamaat Ini Saya Rota Kan maksudnya Pakai Tak marbutoh ya Maksudnya Maksudnya Bisa gak kita matok Bahwa setiap Tak marbutoh itu Bukan Jamaat Nasalim Supaya lebih mudah Bisa 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 ya Iya Ya kebalikannya Berarti kalau Tak mafduha Berarti Jamaat Mu'ana salim Iya Lebih mudah gitu gak Iya mudah Tapi terkadang Kalau Sudah ditambahkan Dengan domir Misalkan Taknya kan pasti Berubah mafduha Gimana caranya Ya caranya gitu Ya intinya Sebelum Tak Itu ada alif Atau tidak Kalau sebelumnya Ada alif Berarti dia Jamaat Ma'ana salim Misalkan Ro'ai itu Saya Ro'tahu Misalkan Ya kan Ro'ai itu Saya Ro'tahu Misalkan seperti Saya melihat Mobilnya Ini kan Taknya pasti Ma'fduha Cuman Ini termasuk Jamaat Atau tidak Jadi untuk Menentukan Jamaat Atau bukan Hanya di Sebelum taknya Ada alif Atau tidak Jadi yang dijadikan Patokan itu Adalah Sebelum taknya Intinya taknya Ma'fduha Dan ada alifnya Sebelumnya Intinya gitu Jadi alifnya Sebelum tak ada alif Dan taknya harus Ma'fduha Langsung saja Ke pelajaran 9 bagian Mada Sanaturus Apa yang akan Kita baca di disini Disini ada 4 pembahasan Terpenting Yaitu Al ketemu Al Disini Maksudnya adalah Harfulistifam Atau Adawatulistifam Yang artinya Apakah Gitu A ketemu Al Nanti kita bahas Nanti jadinya apa Kemudian Yang kedua Ba'du Duma Irin Nasbi Almutasilati Nah Disini Sebagian Domain Oh mau diharukati dulu ya Ba'du Duma Irin Nasbi Almutasilati Ba'du Duma Irin Nasbi Almutasilati Kemudian Selanjutnya Hadfu Alifin Alifima Hadfu Alifima Alistifamiyah Alistifamiyati Hadfu Alifi Ma Alistifamiyati Itu Alif Alifi Alifi Ma Alistifamiyati 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 Ya Paknya Sukun Tif Hamiyati Paknya Sukun ya Pak Tif Hamiyati Istifamiyati 6 Kemudian Yang terakhir Al-Asma'ul Mausulatuh Al-Asma'ul Mausulatuh Al-Asma'ul Mausulatuh Nah Sekarang kita Penjelasan Secara global Bu ya Secara Jumlah Saja Ba'du Doma Irinas Bi Almutasilati Jadi Sebagian Domil Mansup Yang Tergabung Ini Kemarin Kita Bahas Bu ya Kebanyakan Disini Fa'ilnya Diakhirkan Bu ya Man Kholakoka Kholakoni Allah Man Kholakos Asamawati Wal Ardo Kholakoh Allah Jadi Fa'ilnya Ini diakhirkan Semua Bu ya Karena Ada yang Tau Karena Objeknya Domil Dan Fa'ilnya Adalah Bismundo Bismundo Jadi Disini Banyakan Semua Dibahas Ya Jadi Domil Mansupnya Semuanya Dibahas Disini Kemudian Hatfu Alifi Ma Estif Amiyah Apa Maksudnya Ini Berlaku Untuk Bu ya Dicatat Bu Berlaku Untuk Didahului Harfujar Jadi Ma Yang Didahului Harfujar Ini Berlaku Untuk Ma Yang Didahului Harfujar Sehingga Terjadi Seperti Ini Hatfu Alifi Ma Estif Amiyah Yaitu Menghapus Alif Ketika Menghapus Alif Ketika Ini Menghapus Alif Di Ma Menghapus Alif Di Ma Jadi Tadi Yaitu Ketika Ketika Dia Didahului Oleh Harfujar Misalkan Didahului Min Min Ma Holako Ya kan Min Ma Holakos Holakollahu Insana Atau Didahului Bi Bima Kotal Tal Hayyata Itu contohnya Bu ya Kemudian Yang ketiga Al-Asma Al-Mausul Ini lebih lengkap Jadi kata yang Kata penghubung Intinya Al-Ladi Al-Ladi Menjadi Jamannya Al-Ladina Al-Ladi Jamannya Al-Ladi Nanti kita bahas Masya Allah Sekarang Ke pembahasan Pertama A ditambah Al Apa yang terjadi A ditambah Al Itu harus Menjadi Mat Menjadi A Menjadi Mat Jadi yang Hilang apa Disini Bu Menjadi Mat Dilihat Disini Tata Silahkan Dihaduk Ati Tata Tata Walu Ila Mat Din Mat Ila Mat Din Tata Walu Ila Mat Din Menjadi al biharu Apa artinya bu? Ini belum lengkap sih Ini kalimannya belum lengkap Jadi A ketemu al Itu menjadi al A ketemu al Menjadi al Jadi yang terhapus Apa ini bu? Intinya yang gak tau yang dihapus yang mana Yang penting menjadi mat aja Suaranya Kedengeran gak bu? Kedengeran Ikut Belajar ya Masih direkam nih Ustadz Langsung pinter Nah selanjutnya Disini ada Contoh ya Al ketemu al Maksudnya apa? Apakah sekarang gitu ya? Al 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 Gitu ya Coba Al Ayo Apa artinya? Artinya apa bu? Al Al Artinya apa? Apakah sekarang? Kemudian Disini ada A ketemu al Mudarisu Al Mudarisu Maridun Menjadi apa? Al Mudarisu Maridun Apa artinya bu? Mudarisu Maridun Artinya apa? Apakah pak gurunya masih sakit? Nah ini kemarin bu ya Hari Hari apa bu? Hari Rabu Kedarullah Hari Rabu Kedarullah Saya sakit Selasa gak jadi juga Rabu Selasa ada kelas ya Kalau selasa Iya ada Merusan Nah disini Kita baca sama dulu ya Natrazamatan Karina Badi Al Mudarisu Maridun Ayo Al Mudarisu 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 Mudar bu ya Kaida ini mudar bu ya Intinya A Kata tanya Apakah Ketemu Al Al Komari Atau Al Samsi Itu harus sama bu Menjadi Mak Menjadi Mak Badu Doma Erinas Bilmutasilati Nah disini Sebagian dari Doma Erinas Bi Maksudnya apa bu? Domer yang Menjadi Objek Ya Karena disini Bergabung dengan Kata kerja Jadi kalau bergabung Dengan kata kerja Itu ada dua Domer bu ya Ada Domer subjek Ada Domer Domer Objek Nah Kalau Domer Subjek Dinamakan Doma Irun Rofi Ingat Kalau Domer Subjek Dinamakan Doma Irun Rofi Kalau Domer Objek Oh ya Objek Itu dinamakan Doma Irun Nasbi Doma Irun Nasbi Doma 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 Irun Apa Doma Irun Rofi Kalau subjek Doma Irun Rofi Nah Ini Yang kita bahas Ini masalah Bergabung dengan Kata kerja Bu ya Bergabung dengan Kata Kerja Kalau yang Objek Apa Ustaz Nama ini Bu Sudah tertulis Disini Doma Irun Nasbi Doma Irun Nasbi Ustaz Ya boleh Bu Yang Almudaris Sumaridun Itu Alnya Nggak ada Alif Lagi ya Nah Itu dia Entah dia A nya Yang hilang Atau Hamzatul Wasel Yang hilang Itu Maksudnya Saya itu Masih bingung Yang penting Jadi mat Aja Salah satunya Yang penting Hilang Salah satunya Hilang Berarti Nggak kayak Contoh atas Itu Ada mat Sama Alif Lam Itu caranya Oh itu Bukan Yang benar Yang di bawahnya Di dalam kotak Itu hanya Caranya Yang di atas Itu Hanya Caranya Saja Oh yang penting Mat Jadi Yang dihilangkan Antara Hamzah A nya Atau Hamzatul Wasel Yang ada di Alkomar Atau Al-Samsia Gitu Bu Ya Bisa dipahami Di sini Ya Ya Saif Nah Tadi Doma Erunasbi Sebagai Doma Erunasbi Doma Erunasbi Doma Erunasbi Objek Di sini Ada Ya Al-Mutakalim Yaitu Menjadi Ni Ini ya Kau pun Mukotop Itu apa K Kalau Haul Goib Itu apa Bu Haul Goib Itu apa Bu Bu So Di sini ada contohnya Kholak 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 Jadi ada Ni Ada Ka Ada Sampai sini Ada pertanyaan Gak ada Ya Sekarang Selesai Kalau Sampai Akhir Kayak Tamarin Nanti Dibahas Pertemuan Selasa Ujiannya Ya Mungkin Pekan depannya Lagi Gak Bapak Kita Ikut Ya Dua minggu Lagi Jadi Besok Jumat Jumatnya Lagi Bisa Jumat Jumat Lagi Insya Allah Jadi Harus Dipesiapakan Dengan Matang Dua minggu Lagi Baik Harfu Alif Ma Alistifamiyati Ya Ma Alistifamiyati Jadi Disini Menghapus Alif Di Ma Di Huruf Ma Maksudnya Di Kata Tanya Ma Itu Ya Jadi Menghapus Alif Di Kata Tanya Ma Nah Disini Kaedahnya Apa Tahdifu Alif 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 Ma Alistifamiyati Ida Dakhola Alayha Harfajarin Ida Dakhola Alayha Harfajarin Yang Saya Jelaskan Tadi Jadi Menghapusnya Penghapusan Alif Dari Ma Istifamiya Itu Ketika Ketika Harfu Jari Ketika Ada Harfu Jari Ketika Didahului Atau Dimasukkan Harfu Jari Ketika Dimasukkan Harfu Jari Nah Disini Contohnya Apa Min Ketemu Ma Itu Di Idgom Kan Menjadi Mim Ma Mim Jadi Tashdid Jadi Secara Penulisan Idgom Secara Bacaan Juga Idgom Gitu Jadi Bahasa Arab Memang Lengkap Secara Penulisan Idgom Dan Secara Tulisan Juga Idgom Jadi Ini Namanya Jalan Tashdid Idgom Apa Bu Diguna Atau Bila Guna Diguna Pakai Mim Kok Idgom Mim 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 Ketemu Mim Idgom Nonsukun Idgom Bi Biguna Biguna Nah Jadi Disini Artinya Apa Mim Dari Apa Dari Apa Kalau Kalau Seandainya Alif Alif Tidak Hilang Itu Boleh Gak Bu Mim 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 Tetap Panjang Alif Alif Tidak Hilang Boleh Beda Artinya Beda Lagi Jadi Kalau Memunculkan Alif Jadi Tidak Dihilangkan Alif Maka Dia Tidak Maksudnya Maknanya Berbeda Maknanya Akan Berbeda Gitu Artinya Bukan Istifam Lagi Intinya Jadi Artinya Bukan Pertanyaan Lagi Udah Gitu Aja Jadi Kalau Dia Muncul Alif Artinya Macem Macem Bisa Mas Daria Bisa Mas Sula Jadi Macem Macem Sebentar Boleh 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 Terima kasih. Contoh dalam kalimat bagaimana disini? Menjadi mimma kurikol inshanu. Ini pakai kata kerja pasif. Sebenarnya disini kita belum belajar kata kerja pasif. Apa artinya disini? Mimma kurikol inshanu. Dari apa? Manusia diciptakan. Dari apa manusia diciptakan? Ini namanya kata kerja pasif. Jadi nanti dipelajari di semester 6. Jauh sekali ya. Semester 6. Tapi tidak apa-apa. Kita kenalan dulu sama... Oh iya silahkan. Tanggal merah. Tengah kuat. Baik. Jadi mimma kurikol inshanu. Sampai ketemu lagi. Selanjutnya. An ketemu mas. An ketemu mas. Menjadi amma. Ini idgom juga ya. Menjadi idgom. Nurnya hilang. Secara penulisan. Bahkan secara bacaan. Bacaan. Artinya apa? Tentang apa ya? Artinya biasanya tentang apa? Amma yata sa'aluna. Apa artinya bu? Amma yata sa'aluna. Tentang apa? Mereka bertanya-tanya. Mereka bertanya-tanya. Kemudian bi ketemu mas. Menjadi bima. Di sini disambung saja. Disambung saja. Antara aku jadi bi dengan mas. Artinya apa? Dengan a. Apa? Bima kotel kaya yata. Dengan apa kali kamu ya. Kamu membunuh. Apa? Membunuh pulang. Kemudian li ketemu mas. Li artinya apa? Kenapa intinya? Ini harus digabung. Ini harus digabung. Jadi bukan. Tapi bisa juga artinya untuk apa. Bisa juga untuk apa. Tapi kebanyakan artinya kenapa bu ya. Disini artinya kenapa ya. Lima artinya kenapa. Disini contohnya lima khara juta. Kenapa kamu keluar. Seperti. Kemudian. Selanjutnya. Terakhir. Sekali juga sebagai penutup bu ya. Kita tutup dengan. Al-Asma'ul-Masulat. Apa artinya? Kata sam. Sambung. Atau kata penghubung. Yang artinya yang ya. Artinya apa bu? Yang. Disini dicontohkan semuanya. Ini belum disertakan dengan musana. Jadi kita baru belajar. Jama'at. Mufrat. Jama'at. Mufrat saja. Kita sudah belajar mufrat. Di semester pertama. Jama'at. Yaitu. Al-Ladi dan Al-Lati. Dan kita disini semester tiga. Belajar yang jama'at. Nah disini. Al-Fata'a. Al-Ladi. Al-Ladi menjadi Al-Ladi. Nah Al-Lati. Itu jama'atnya ada dua. Al-Lati sama Al-Lai. Gitu ya. Jama'atnya ada dua. Boleh salah satunya. Nah kita contohkan satu per satu bu ya. Coba kita lihat. Manilfata'l-Ladi. Dakhul al-Fas al-A'na. Jadi sebelum Al-Ladi. Itu adalah kata mufrat dan mudakar bu ya. Sehingga menjadi Al-Fata'ah. Itu kata hubungnya adalah Al-Ladi. Gitu ya. Jadi kata sebelum Al-Ladi. Itu apa bu? Mufrat dan mudakar. Nah kalau yang contoh kedua. Manilfitsyatul-Ladina. Dakhulul-Fas al-A'na. Jadi sebelum Al-Ladina kata apa bu? Jadi kata jama'at dan mudakar. Gitu ya. Jama'at dan mudakar. Jadi fitsyatul itu jama'at dari apa? Jama'at dari Al-Fata'ah. Kemudian. Manilfata'l-Ladi. Dakhulatil-Fas al-A'na. Siapa pemudi bu ya. Ini adalah. Mufrat dan mu'anas. Jadi pakainya Al-Lati. Jadi sebelum kata Al-Lati. Itu adalah kata babu. Mufrat dan mu'anas. Nah ketika jama'at gimana? Jama'at mu'anas. Nah menjadi. Manilfata'yatul-Lati. Jadi boleh pakai Al-Lati. Boleh pakai apa bu? Al-Lai. Kalau Al-Lai biasanya di surat. Just 28 itu ada bu. Al-Mujadilah ya. Kalau Al-Lati itu di surat An-Nisa banyak juga. Al-Lati. Jadi boleh dipakai dua-duanya. Antara Al-Lati atau Al-Lai. Jadi sebelum Al-Lati harus kata babu. Kata jama'at mu'anas. Dakhul Nalfaslal A'an. Al-Nabar. Al-Fikul Nabi'i'an. Kata-kata saya jadi batu. Kalau nggak ada. Kita coba dulu. Semoga hari kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di selasa malam. Insya Allah. Selasa malam. Kita habiskan. Pelajaran sepuluh ini sedikit sebenarnya bu. Ada dua kaedah. Tapi ya. Karena ada hiwar. Jadi. Banyak. Karena ada hiwar saja. Tapi insya Allah kita bisa masuk pelajaran ke sepuluh. Ini bu ya. Di pelajaran di hari selasa. Insya Allah. Barukallahu fi kunna jami'an. Naftatim darsana bilhamdala.